Photoshop sendiri itu netral, tinggal di tangan siapa. Saya menunjukkan beberapa hal, agar kalian lebih berhati-hati ketika meminta orang-orang untuk mengedit foto kalian, apalagi di media online. Bukannya mendapat gambar yang diharapkan, tapi malah jadinya semacam trolling, semacam olok-olok seperti ini. Halo semuanya, selamat bergabung dengan channel Daniel Hoaglai. Kali ini saya ingin membahas sebuah fitur yang bernama Patch Tool. Patch Tool ini sangat berguna untuk kalian yang ingin mengedit foto kalian, mungkin untuk dipamerkan di media sosial atau sekedar display picture. Namun sebelumnya, saya ingin menunjukkan beberapa foto dulu. Kebutuhan untuk akses di media sosial itu sangat manusiawi sebetulnya ya. Tapi ketika kalian tidak memiliki kemampuan mengedit gambar menggunakan Photoshop, dan mungkin ada beberapa teman yang menawarkan jasa pengeditan gitu ya. Saya menunjukkan beberapa hal, agar kalian lebih berhati-hati ketika meminta orang-orang untuk mengedit foto kalian, apalagi di media online. Jadi ini saya mengambil artikel dari situs boardpanda.com. Jadi ini ada orang, mentak, di-editin foto traveling-nya dia. Kalau misalnya mereka bisa membuat menara evil-nya ini kayak tersentuh jarinya, padahal ada jarak segini gitu ya. Akibatnya seperti ini ya. Jadi bukannya mendapat gambar yang diharapkan, tapi malah jadinya semacam trolling, semacam olok-olok seperti ini ya. Saya sering bertanya-tanya, kalau seseorang bisa membuat gambar sekompleks ini, tentu sebetulnya dia bisa melakukan atau mengabulkan apa yang diinginkan si pemintanya. Tapi mengapa dia tidak melakukannya, itu saya juga nggak tahu ya. Bukannya dia membuat sesuai keinginannya, malah waktunya digunakan untuk membuat seperti ini. Padahal dia juga effortnya sama-sama habis ya, listriknya sama-sama habis, tenaganya sama-sama habis. Nah, jadi kenapa dia milih melakukan seperti ini ya. Nah, jadi beruntunglah kalian kalau kalian bisa mengedit foto menggunakan Photoshop. Contoh lain, tidak semua editor berpilaku negatif ya. Contohnya, salah satu yang saya amatin ya. Jadi ada seorang anak yang meminta agar tanda lahirnya ini dihilangkan, karena mungkin dia malu atau apa gitu ya. Dia sudah 20 tahun. Saya yakin orang ini bisa ya, tapi bukannya membuatkan Photoshop sesuai permintanya dia. Dia malah kasih saran yang saya pikir positif ya. Jadi dia bilang begini, kita itu beda-beda gitu ya. Dan hal yang membuat kita beda serta nggak sempurna itu, ya itulah manusia gitu ya. Jadi ya, jangan sembunyikan apa yang unik dari kita, yang kita miliki sejak lahir. Ya dia malah menyarankan anak ini untuk menerima apa adanya. Dan dia kasih pesan ini ya. Your birthmark looks pretty cool to be honest. Dia malah mencoba membesarkan hati orang ini ya. Meskipun di beberapa contoh lain, dia juga melakukan kekonyolan gitu ya. Oke, sekarang ini saya akan membahas fitur yang namanya patch tool. Patch tool itu fitur untuk menghapus objek tanpa menghilangkan backgroundnya. Kalau pada video sebelumnya, kita belajar mengedit background. Tapi kali ini kita menghilangkan objek dari sebuah foto ya. Nah, saya sudah kumpulkan beberapa contoh foto. Kalau kalian mau nanti bisa didownload dari linknya. Bagian contoh, saya ingin menggunakan foto ini. Jadi kalau pada sesi sebelumnya, ketika kita mau membuat wallpaper, kita menggunakan ukuran wallpapernya dulu. Tapi kali ini kita bisa fokus ke fotonya langsung tanpa membuat bidang ya. Jadi langsung kita buka fotonya aja. Saran saya kalian menggunakan foto yang saya gunakan juga lebih dulu untuk berlatih. Misalnya foto ini ya. Nah, jadi kita bisa edit foto ini. Saya di sini pengen menghilangkan orang ini ya. Jadi hanya lautnya saja, hanya pantainya saja yang kelihatan. Saya akan mendemonstrasikan satu cara dulu yang sebetulnya caranya konvensional. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan patch tool. Jadi misalnya saya bisa, ini ukurannya kan kurang lebih bidangnya segini kan, yang mau diganti. Nah, setelah kita buat seleksi area, kalau kalian klik di sini, kalian geser. Nah, kita pindahkan di sini ya. Terus, kalian copy paste. Copy paste. Ctrl-J. Dokumen J ya. Setelah kita copy paste, ini adalah objek hasil yang di copy. Nah, kalian bisa, ya ini kalau misalnya kalian mau iseng-iseng seperti ini ya. Ini mungkin sedikit banyak bisa memanipulasi. Karena kalau dilihat sekelas, orang nggak aware. Tapi tidak bisa semua background seperti ini ya. Dan ini kalau di detail, nah orang kerasa ini ada yang nggak beres di sini. Nah, kalian bisa berterima kasih pada patch tool. Karena patch tool itu kurang lebih cara kerjanya mirip ini. Cuman dia akan menyempurnakan pinggir-pinggirnya ini. Jadi, saya akan demonstrasikan. Pertama, kita cari dulu fitur patch tool. Kalian sudah tahu caranya. Patch tool itu ada di... Nah, di sini ya, patch tool ya dan teman-temannya. Kalau kalian mau dia di bagian yang lain, kalian bisa gabungkan. Tapi kalau dia mau berdiri sendiri, kalian tinggal tarik ini, cari celah. Nah, di sini. Jadi, dia di samping rectangle tadi ya. Kalau sudah, klik done. Klik fiturnya. Nah, terus, kalian buat seleksi area-nya. Misalnya, orang yang mau dihilangkan segini. Terus, kalian kalau dekatkan kursornya, itu ada tanda panah hitam di bagian kursornya. Nah, ini kalian berarti kalian geser aja. Kesini, misalnya. Nah, cari yang kurang lebih gambarnya mirip. Seperti ini, misalnya. Nah, kemudian kalian ctrl D untuk diselect. Nah, ini mirip dengan cara yang saya tunjukkan tadi. Cuman, patch tool sudah menghaluskannya. Jadi, kalau yang tadi kan seperti ini. Kalau pakai ctrl C tadi, atau copy paste. Tapi, patch tool membuatnya jauh lebih halus. Dan, hebatnya lagi. Kalau kalian merasa ini janggal juga. Ini juga masih bisa diatasi. Misalnya, bagian ini. Kalian patch tool lagi ya. Ini geser ke tempat lain, misalnya. Yang juga lebih masuk akal gitu ya. Nah, terus ctrl D. Nah, akan seperti ini ya. Nah, tentunya makin akurat kalian membuat sampelnya, hasilnya akan lebih bagus. Ini tergantung kejelian kalian dalam memilih lokasi. Jadi, saya pulang lagi ya. Misalnya ya. Nah, ini copy 2. Jadi, saya sekarang akan mencoba lebih hati-hati ya. Saya akan, misalnya ya. Ini. Nah. Seperti ini misalnya ya. Kita bisa lebih detail ya. Kalau kalian misalnya, ini merasa terlalu besar. Kalian bisa klik ini ya. Jadi, ini gunanya untuk mengurangi bidangnya. Nah, seperti ini ya. Saya jarang menggunakan figur ini ya. Hanya kalau benar-benar perlu aja. Kadang-kadang saya lebih suka. Yaudah, besar juga nggak apa-apa ya. Karena esensinya bukan seberapa akurat kita bisa menggantinya. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan referensi yang pas ya. Nah, ini patch 2 ya. Jadi, kita bisa klik sini. Terus, sini masuk saya ya. Terus, geser ke bagian yang kudapun lebih mirip. Nah, seperti ini misalnya. Atau daerah sini. Nah, habis itu ctrl D. Nah, ini sekarang lebih meyakinkan ya. Ya, kalau kalian amati masih ada hal yang nggak beres. Sekali lagi, kita masih bisa adjust. Misalnya bagian ini ya. Bagian ini, yaudah kita geser ke sebelahnya sini misalnya. Nah. Kita cek lagi yang lain. Setelah masih ada sesuatu yang janggal. Kita bisa geser yang lain lagi ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi, kalian bisa bandingkan dengan foto aslinya. Bahwa itu benar-benar terlihat seperti natural ya. Dan mungkin di sosial media orang nggak akan tahu bedanya ya. Ini foto yang terakhir kita edit. Dan ini foto aslinya. Selain foto pantai tadi, saya juga ingin menunjukkan kasus ini ya. Misalnya, ini ada gawang bola basket. Kita bisa singkirkan gawang kotak ini. Sehingga dindingnya terlihat hanya batu bata saja. Nah, kalau kalian mau menghilangkan kotak ini dan ini sebetulnya teksturnya tertata ya, teratur gitu ya. Nah, seperti tadi kalian bisa juga. Nah, seperti ini terus digeser ya. Nah, seperti itu. Terus kita ctrl D. Nah, nggak terlalu kelihatan juga ya perbedaannya ya. Kalian tapi agar hasilnya lebih optimal, kalian bisa menggunakan ini ya. Namanya Rectangle Marqueue Tool. Jadi, kalian aktifkan di sini dan seleksi area-nya. Seperti itu misalnya ya. Atau kalau kalian mau detail lagi, benar-benar tepat pada kotaknya. Kalian bisa seperti ini ya. Tepat pada kotaknya. Nah, terus kalian aktifkan Patch Tool. Terus turunkan ke bawah. Nah, seperti itu hasilnya ya. Nah, mungkin ini jadi kayak hitam seperti ini ya. Lebih tua warnanya ya. Nah, itu sebenarnya bisa diatasin juga ya. Ini kadang-kadang pengaruh yang warna sekitarnya ya. Kalau kita cari yang atas, mungkin bisa lebih terang lagi warnanya. Kita coba aja. Nah, lumayan. Ini kadang-kadang kalau ada warna yang lebih gelap dari tadi, itu masalah pola ini aja ya. Di sini mungkin banyak yang gelap ya. Yang atas, banyak yang lebih terang. Oke, ini tentang Patch Tool. Berikutnya saya akan jelaskan fitur yang lain, yang bernama Clone Stamp Tool. Sampai jumpa. Oh. Tepat. Terima kasih.